Intro Saudara, peledakan bom di Indonesia yang terjadi beberapa kali dan terakhir di depan kedubes Australia di Jakarta menewaskan orang-orang tak bersalah. Kasus-kasus ini menjadi sorotan berbagai kalangan secara nasional maupun internasional yang mendiskreditkan pemerintah kita tidak mampu menghentikan terorisme. Situasi seperti ini dikhawatirkan akan berlanjut hingga pilpres putaran kedua, tiga hari lagi. Sore ini kami hadirkan seorang pemerhati militer yang juga rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Muhajir Effendi. Selamat sore Pak Muhajir. Selamat sore. Dan Saudara, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau lebih jauh, kita ikuti dulu sekilas tentang kasus bom di Indonesia. Meski tidak membawa dampak yang signifikan bagi roda perdagangan di dalam negeri, kasus meledaknya bom di tanah air yang terjadi sedikitnya tiga kali dalam tiga tahun terakhir ini dinilai banyak kalangan sebagai akibat kinerja intelijen yang kurang profesional dalam meneteksi kejolak tindakan teror. Tudingan terhadap pelaku yang diklaim sebagai pengikut jamaah Islamiyah yang didalangi oleh Dr. Asahari yang hingga kini belum berhasil ditangkap tampaknya tidak menyurutkan pelaku dalam mengintimidasi pemerintahan yang berkuasa. Bahkan mereka semakin kencar melakukan teror bom di tempat-tempat strategis yang melibatkan orang asing di berbagai kota termasuk Surabaya. Saudara, sekarang kami ajak Anda untuk segera berbincang dengan Pak Muhajir. Dan Anda yang ingin berdialog langsung silakan Anda mengakses dua nomor telepon kami di 031-5678216 dan 563-0972. Dan Pak Muhajir, kita sudah mendengar bahwa Indonesia bahkan dikatakan identik dengan teroris begitu ya. Satu di antara pemerhati dari dunia internasional bahkan membuka satu bukunya mengatakan Indonesia negara teroris. Bagaimana pendapat Pak Muhajir tentang ini sendiri? Menurut saya, Indonesia ini sebetulnya bukan Sarang teroris, Pak. Bukan epicentremnya ya. Kita ini sebetulnya adalah lintasan dari jaringan teroris internasional yang memang bisa saja pelakunya itu dari Indonesia ataupun juga dari luar. Tetapi sebetulnya bukan sepenuhnya Indonesia ini kemudian menjadi markas. Tapi justru sering banyak penderitaan dari bangsa Indonesia ini akibat dari ulah teroris. Pak Muhajir sendiri mengatakan lintasan. Reason apa yang mengatakan, Bapak-Bapak mengatakan bahwa Indonesia merupakan lintasan? Ya, karena sebetulnya sekarang ini terorisme itu adalah merupakan ideologi internasional. Ideologi menurut saya itu ideologi kontemporer ya. Yang dilatar belakang ini oleh karena adanya perang yang tidak berimbang antara kekuatan-kekuatan internasional di mana kekuatan yang terlalu jauh yang tidak berimbang ini kemudian menggunakan taktik dan strategi yang tidak konvensional yang disebut dengan teror itu. Jadi teror itu pada dasarnya adalah teknik perang. Teknik perang yang tidak lazim atau unconventional war. Seperti juga perang gerilya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat rentetan kejadian redakan-redakan bom yang itu diidentifikasi sebagai tindakan teror itu sebetulnya tidak lepas dari isu-isu internasional. Tidak bukan isu domestik Indonesia. Bukan isu domestik ya Pak Muhajir. Lalu Pak, apakah ada kaitannya dengan perkembangan teknologi yang semakin muktakir sehingga banyak mempengaruhi skala luas dalam kondisi seperti itu? Oh iya, pasti. Jadi sekarang sebetulnya memang perangkat-perangkat untuk melakukan tindakan kekerasan termasuk teror itu sekarang bisa diperoleh dengan sangat mudah karena itu memang merupakan bentuk dari state of the art. Ciri state of the art itu adalah pada teknologi di mana teknologi itu semakin mudah didapat dan semakin efisien penggunaannya dan semakin efektif. Dan itu menurut saya ciri-ciri peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan teror itu adalah bagian dari state of the art. Kalau begitu Bapak melihat bagaimana kemampuan pemerintah dalam upayanya menghentikan aksi dari teroris itu? Menurut saya kalau kita harus jujur bahwa pemerintah kita sebetulnya memang tidak menjadikan upaya menanggulangi teror atau kontr terorisme ini sebagai prioritas utama. banyak urusan-urusan negara kita yang harus diprioritaskan termasuk masalah kemiskinan masalah kekacauan ekonomi kemudian juga kekacauan politik keamanan dan seterusnya. Berarti ada juga kedekatannya dalam isu politik dong Pak? Iya, tapi dalam kaitannya dengan tadi yang saya maksud bahwa terorisme sekarang ini sebetulnya adalah isu internasional sebagai ideologi internasional kita memang tidak harus jujur bahwa kita memang tidak memberi prioritas itu. Begitu ya Pak Muhajir. Ya, sudah ada telpon yang masuk kita terima dulu Pak Muhajir. Halo selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Pak Abu Solikin. Silahkan Pak Abu. Ini satu hal yang perlu diamati oleh Pak Amat bahwa di dalam pelaksanaan menjelang Pilpres ini saya mendengar, melihat, dan membaca satu rame-rame tidak mau jadi panitia pemilihan di satu daerah. Ini kan satu kerawanan juga dalam keamanan, dalam menjelang. Ini gimana mengatasi alasan tidak bisa memberikan honor yang memadai. Ini perlu, ini termasuk kerawanan. Yang pertama, yang kedua apabila nanti di dalam pelaksanaannya Pilpres tidak mencapai 50% plus 1 karena saya melihat banyak golput, Pak. Kita 40%, itu juga termasuk hal-hal yang kita pantau semangat. Terima kasih, Pak Abu. Asal Pak Abu, jangan membuat golput sendiri bagi dirinya. Baik. Ya, hanya satu rupanya penelpon yang bersama kita masih sore ini. Pak Muhajir, silahkan. Anda menanggapi dari pertanyaan Pak Abu sendiri, Pak. Saya tidak melihat terorisme ini ada kaitannya dengan isu-isu nasional kita termasuk juga pemilihan presiden. Karena sebetulnya gerakan terorisme itu tadi saya berteori bahwa itu sebetulnya merupakan bentuk dari ideologi internasional. Kita ini hanya lintasan saja. Dan sering-sering sebetulnya tidak terlalu terkait dengan isu-isu domestik kita. Jadi saya tidak yakin juga bahwa kemarin teroris gerakan atau apa ledakan di depan kedutaan Australia itu adalah dalam rangka untuk mempengaruhi pemilihan presiden ini. Saya kira bahkan saya melihat Tidak sejauh itu ya Pak? Bahkan saya melihat itu ada siklusnya sendiri itu. Siklus Agustus, September, Oktober itu. Kalau kita lihat dari peledakan di Kedutaan Filipina kemudian Bombali kemudian Hotel Marriott itu semua itu siklusnya di sekitar 3 bulan itu. Jadi mereka sudah punya perhitungan sendiri tidak peduli dengan apa sebetulnya isu domestik yang sedang ada di Indonesia. Kalau begitu Pak dari pengamatan Bapak Bapak melihat ada siklus di situ. Lantaran apa yang ingin mereka capai kalau demikian? Saya rasa itu ada kaitannya dengan suasana heroik mereka ya. Kita harus sadar betul bahwa pelaku-pelaku ini memiliki keyakinan yang sangat kuat yang didukung dengan suatu suasana yang epik gitu ya. Suasana epik, suasana kepahlawanan, suasana heroik. dan pasti itu dikaitkan dengan misalnya peristiwa-peristiwa yang sekitar terjadi itu. Misalnya peristiwa terjadinya penghancuran gedung Wall Street di Amerika misalnya yang terjadi pada bulan September. Itu lebih, bagi mereka lebih memiliki motivasi yang sangat kuat daripada dikaitkan dengan isu-isu domestik di Indonesia. Termasuk pembelian presiden dan seterusnya. Ya, baik kita tanggapi lagi Mersa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan ibu siapa? Saya mau menanyakan pada Bapak Muhajir. Halo ibu, mohon maaf dengan ibu siapa? Ibu Yanni. Ibu Yanni di Surabaya ya, Bu ya? Dari Malang. Oh, dari Malang. Serang sekali. Ya. Silahkan. Saya mau menanyakan sama Bapak Muhajir. Ya. Saya sebagai ibu rumah tangga biasa, orang awam biasa, saya ingin menanyakan bagaimana peranan Halo? Ya, silahkan. Sehingga saya lihat itu kok mudah sekali kebobolan. Baik. Bolak-balik ada bom di Indonesia ini. Yang kedua, halo? Ya, silahkan, Bu. Yang kedua, Pak. Bagaimana pengawasan jual-beli ini, Pak, bahan peledak? Ya. Apa mudah didapatkan? Apa ada memang pengawasannya itu bagaimana, Pak? Ya, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Ibu Yanni. Iya. Iya. Masih ada lagi kita gemuk saja, Pak Muhajir. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmat dengan Bapak siapa? Muhammad dari Lumadjang. Silahkan, Pak Muhammad. Ya. Kepada Bapak Muhajir, ya. Nah, di sini saya agak terharulah setelah ada bom dua kali yang besar, dari Bali terus ke Jakarta. ini barangkali untuk masukan. Jadi, merupakan musibah kalau rumah tangga itu. Jadi, kalau negara itu juga termasuk musibah. Harus melihat diri pribadi dari ketua rumah tangga. Pimpinan rumah tangga harus, ya mestinya harus banyak berdoa lah kepada Allah agar negara ini aman dan tenterang. Di samping itu, juga harus berusaha bagaimana intelijen itu supaya bekerja keras 24 jam. Baik. Nah, ini. Dan, bagaimana kok semudah itu apa itu teroris masuk Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Amerika, Amerika kan hanya satu kali terjadi terus bisa terkendali. Ini baru ngomong Bapak Pak Tiyar terus ada meretus pada waktu itu. Nah, ini mohon diteritakan kepada Baik, terima kasih Pak Muhammad dari Lumajang. Ya, di belakang Pak Muhammad selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Odi, Ketua FSI Jawa Timur, Bu. Silahkan Pak Odi. Ini mau menanyakan, ini kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Sampai terjadi begitu mudahnya hingga bom itu tidak bisa diteteksi itu bagaimana pemerintah untuk kebijakan yang akan datang ini, Bu. Ya, menikapinya ya. Yang pertama, yang kedua, seperti yang Bapak Muhajir sampaikan tadi, bahasanya di Indonesia merupakan suatu lintasan saja itu. Terus kalau memang itu lintasan, terus bagaimana penanganan-penanganan yang akan datang untuk mengatasi pemilih, Bu. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Odi. Silahkan, Pak Muhajir ini. Rata-rata pemerhati kita dari pemirsa sangat menarik sekali pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya simpulkan tentang intelijen kita. Ya, kemampuan intelijen kita itu sebetulnya tidak terlalu buruk. Tidak terlalu buruk. Jadi, cukup bagus. Hanya memang ada dampak akibat reformasi kemarin, memang terjadi proses restrukturisasi badan intelijen kita. Kemudian, yang kedua, perkembangan, kemajuan yang dilakukan oleh badan intelijen kita itu tidak sebanding dengan kemajuan ancaman yang harus dideteksi oleh badan intelijen kita. sehingga kelihatannya antara dua hal ini tidak bisa berimbang. Terlihat stuck bahkan ya, Pak. Betul, ini yang menurut saya menjadi faktor. Karena itu, tapi ini juga tidak mudah untuk membangun sebuah aparat intelijen yang bagus. Itu tidak mudah. Bukan hanya karena kita tidak memiliki kemampuan secara finansial maupun peralatan, tapi juga sering mendapat benturan tentang undang-undang. Seperti kita lihat, kenapa seperti yang diturus sekarang misalnya Dr. Azharif, Nurdil Mamatop yang diduga sebagai yang mendalangi. Padahal itu keluarga negara Malaysia. Karena saya kira mereka ruang geraknya di Malaysia jauh lebih terbatasi dibanding di Indonesia. Karena di sana ada namanya International Security Age. Jadi undang-undang keamanan dalam negeri. Itu berarti kita masih belum sampai sedemikian memikirkan. salah satu kelemahan di Indonesia ini saya kira aparat kepolisian tidak dibekali oleh payung hukum yang cukup kuat untuk melakukan deteksi dini dan penanganan dini atau preemptif dalam kaitannya dengan gerakan terorisme seperti negara Singapura atau Malaysia tetangga kita. Termasuk SDM-nya juga mungkin Pak? Tentu saja SDM kita memang masih saya kira masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan. Kemudian bagaimana pengawasan pembelian bahan peledak sendiri Pak? Kenapa Indonesia terlalu mudah untuk memperolehnya? Karena sebagian besar bahan peledak itu sebetulnya bisa dimodifikasi dari bahan-bahan yang terjual di pasar bebas karena mereka memang sudah bisa memiliki kemampuan untuk meramu bahan-bahan itu dan itu tadi sudah saya sampaikan itu bagian dari state of the act jadi yang cirinya apa? Yaitu pada teknologi dan semakin efisien semakin efektif semakin mudah kita bayangkan saja dulu radio tahun 50-an itu kan antenanya harus tinggi tinggi-tinggi sekarang tidak pakai antenanya sudah bisa bisa menangkap itu contohnya jadi nanti saya kira peralatan-peralatan yang digunakan untuk aksi teror itu akan semakin lama akan semakin berarti disini hanya seharus memperketat pengawasan dari penjualan bahan-bahan tertentu ya Pak ya ya terima kasih telah menonton